Turnamen sepak bola bertajuk Tumbit Melayu Cup ke-1 digelar di lapangan hijau Meraang, tepatnya di belakang Sekolah Dasar Negeri 002 Kampung Tumbit Melayu. Turnamen yang dimulai sejak 15 Oktober hingga 3 November 2018 mendatang itu diikuti oleh 36 tim dari berbagai kampung sekabupaten Brau. Ketua Panitia Pelaksana Sapa Rudin memaparkan event yang pertama kalinya digelar Karang Taruna Kampung Tumbit Melayu tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif antar pemuda untuk dapat berinteraksi serta menjalin silaturahmi yang baik. Dirinya berharap agar ke depan event serupa dapat dilaksanakan kembali dengan tujuan agar Kampung Tumbit Melayu dapat dikenal lebih luas. Selain itu lanjut Sapa Rudin, dalam event yang menggunakan sistem gugur ini akan diambil sebanyak 4 pemenang dengan total hadiah mencapai 50 juta rupiah. Dengan rincian juara 1 memperoleh 20 juta rupiah, juara 2 15 juta rupiah, juara 3 10 juta rupiah, dan juara 4 sebesar 5 juta rupiah. Untuk sumber pendanaan terlaksananya event ini, Sapa Rudin mengatakan berasal dari tiga pihak, yakni alokasi dana kampung, para donatur, dan partisipasi beberapa pihak perusahaan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman tim yang berada di Kabupaten Melau untuk terlaksananya kegiatan kami. Pendaftaran itu kita, per tim itu kita 500. Niko Gustinanda, Registivi, melaporkan.